Dengarkanlah aku, Hai kamu yang mengejar apa yang benar, Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu, Yang daripadanya kamu terpahat, Dan kepada lobang penggalian batu, Yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapak leluhurmu, Dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, Aku memanggil dia, Lalu aku memberkati, Dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, Menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya, Seperti taman Eden, Dan padang belantaranya, Seperti taman Tuhan. Disitu terdapat kegirangan, Dan sukacita, Nyanyian syukur, Dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, Hai bangsa-bangsa, Dan pasanglah telinga kepadaku, Hai suku-suku bangsa, Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, Dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, Keselamatan yang daripadaku, Akan dekat. Kelepasan yang kuberikan, Akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, Aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, Dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan, Akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku, Tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku, Dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengengat akan memakan mereka, Seperti memakan pakaian. Dan gegat akan memakan mereka, Seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku, Akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan, Akan lanjut dari keturudan kepada keturudan. Terjagalah, terjagalah, Kenakanlah kekuatan, Hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, Pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan rahap, Yang menikam naga sampai mati. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, Air samudera raya yang hebat, Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyebrang. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan, Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan, Akan pulang dan masuk ke siot dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, Maka engkau takut terhadap manusia, Yang memang akan mati. Terhadap anak manusia yang dibuang, Seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan, Yang menjadikan engkau, Yang membentangkan langit, Dan meletakkan dasar bumi, Sehingga engkau terus gentar, Sepanjang hari, Terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, Dimanakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu, Akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, Dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan alamu, Yang mengharubirukan laut, Sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, Supaya aku kembali membentangkan langit, Dan meletakkan dasar bumi, Dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, Bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, Isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, Menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, Tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, Tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, Kelaparan dan pedang, Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, Seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan, Dan hardik alamu. Sebab itu, Dengarlah ini, Hai engkau yang tertindas, Hai engkau yang mabuk, Tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya, Aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, Dan isi cangkir kehangatan murkaku, Tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, Supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, Dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Terima kasih telah menonton!